hai oke Halo teman-teman YouTube di video kali ini kita akan mengganti layar HP Honor 7a seperti seperti teman-teman lihat ini layarnya udah pecah udah beberapa kali jatuh Hai dan yep let's try to play with this mobile phone nah pertama-tama kita bakalan ngebuka casing belakangnya nah kayak gitu congkel aja pakai latihan congkel semuanya em congkel juga baiknya hati-hati soalnya ada rada lecet kalau pakai kalau sembarangan ngetusuk ke bawah gitu jadi ini hati-hati aja dan sebaiknya kalau ngecongkel tuh pakai pemanas jadi ada solar buat pemanas jadi ntar lemnya lebih mudah kebuka disini saya nggak pakai itu soalnya ya nggak punya soldernya sih jadi langsung dicongkel aja kayak gitu dan hasilnya ntar di belakang nggak terlalu bagus soalnya ada yang lecet dikit tapi enggak papa soalnya HPnya tetap berfungsi dengan baik ini udah kebuka kayak gitu jadi ada kabel sedik jari ke bagian casing belakang yang itu kabel sedik jari enggak kelihatan apa-apa nah terus kita buka baut buat layarnya itu ada kabel buat layar jadi kabel yang konek ke layar sama sedik jari itu berdekatan seperti teman-teman lihat di sini nah buka dulu plastiknya dikit di sini ada obeng sebenarnya cuman udah kebuka sebelumnya nah cengkel aja nah terus yang ini yang ini kabel itu yang barusan layar sedik jari nah ini kabel buat layarnya terus yang ini kabel yang konek ke speaker kalau ya speaker yang arah ke bawah nah yang ini speaker speaker dan kawan-kawan di bagian bawah terus yang terakhir tuh kabel antena sebenarnya enggak usah dibuka juga sih yang ini ini kabel buat antenanya di kalau teman-teman tiba-tiba sinyal HPnya rusak nah ini bisa dicek kabel antenanya rusak cuman tahu kabel antenanya ya Oh ya tadi juga kabel baterai dilepas ya yang sebelumnya jadi kabel ke speaker baterai dan antena itu berdekatan nah ini ngebuka speakernya ini tuh speaker sekaligus pelindung sebenarnya kalau bisa dibilang mah di HP honornya ini ini ada beberapa baut disitu sudah kebuka sebelumnya nah ini speaker nah terus teman-teman lihat disitu ada lubang nah yang ini buat konek ke touch screen di depan buat konek kelayar sip kalau udah kebuka kayak gitu sekarang kita buka yang layarnya nah layarnya yang ini hati-hati juga soalnya ntar kalau lecet adih rada-rada enggak enak nggak lembut tapi sebenarnya bisa ditumpul eh di apa sih namanya teh ya kalau ada lecet di dempulin lem aja gitu jadi nggak kerasa ini pakai alat khusus dan jangan pakai obeng gitu ya berbahaya buat lecet sebaiknya plastik dan ini juga baiknya dipanasin sih jadi sebelum juga baiknya dipanasin jadi lemnya nggak terlalu kuat cuman kalau kita ngepanasin itu semua semua komponen HPnya sebaiknya dilepas soalnya takutnya ada apa-apa kalau kena panas yang berlebihan ya itu bedanya tapi kalau nggak dipanasin ya nggak usah dilepas semua kalau ini kan saya banyak-banyak komponen HPnya nggak saya lepas soalnya saya nggak pakai pemanas cuman hati-hati aja nariknya banyak ada ada kuat nasib layarnya kayak gitu kelihatan konekturnya ke belakangnya lubangnya juga pecahnya parah pisan ya wajar sih kalau dimainin sama anak kecil ya jadi sering lempar-lempar jadi pecah deh nah ini bisa teman-teman lihat HPnya layar HPnya Honor 7A serinya 13257 D73 ya tapi nggak masalah nah berikutnya kita bisa nyari layar HPnya di online shop aja nah ini saya udah dapet yang paling murah dapetnya 160.000 kalau di toko-toko lain ada yang jual sampai 185 150 ada yang dijual malah 200.000 210.000 nah ini yang paling murah 160 ditambah biaya kirim 12.000 jadi 172 totalnya Oh ya saya juga tadi beli lem ya beli lem T7000 dua biji Nah teman-teman bisa lihat lemnya 7000 nah ini dikonfirm lagi ke penjualnya kalau udah dibayar ya tinggal ditunggu beberapa hari dua hari saya sih dapet dua dua atau tiga hari gitu ya mdupa dua harian lah nyampe nya malem paketnya nyampe malem hai 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 saya juga beli pinset sebenarnya jadi nggak kelihatan nah ini tadi touchscreen sama lem saya juga beli pincet nah ini udah nyampe pincet atau apa sih namanya penjepit lah intinya penjepit baut baut-baut kecil harganya juga murah lima belas Rp 17.000-15.000 gitu ditambah biaya jadi 222 nah kayak gini yang nggak bengkok yang dunia nggak bengkok saya kan ada yang bengkok ya ini adanya yang ini aja sip terus ini lemnya T7000 teman-teman bisa pakai yang B7000 eh B4000 apa ya tapi pakaian 7000 aja kalau yang B7000 rada-rada cepat kering lima menitan sebelum itu udah kering gitu daya rekatnya juga bagus nah ini layarnya akhirnya nyampe 160.000 murah sih jadi bisa pasang sendiri ini tapi nggak ada serinya tapi cocok kok melihat nggak ada nggak ada seri HPnya nah ini dibandingin sama kan ya terus kita tinggal pasang-pasangnya lagi oh ya ada komponen yang rekat di screen lama itu diambil aja itu filter speaker speaker apa ya sip terus itu entah apa ya sip sebelum ditaruhin lem ini bersihin semua bekas-bekas lem sebelumnya kalau dilihat warna hitam deh jadi seferonya juga kayaknya pakai lem T7000 juga gitu itu hitam nah ini banyak lem sisa-sisa lem disitu jadi ntar ngelemnya di pinggir-pinggir agang di pinggir-pinggir aja enggak enggak ketengah ngelemnya sip nah sini ini buka beberapa segel terus buka sip sebelum dipasang yang dicobain dulu kalau sebelum dilem maksudnya coba dulu lah buat mastiin nah kayak gitu enggak kelihatan gawa nah kayak gini ntar jadi udah ketahuan ya kayak gitu tinggal kita taruhin lem lemnya sama di pinggir-pinggir bidang aja bis mendiges ya itu dikit di pinggir bagian atas juga biar nanti nggak usah terlalu banyak soalnya siapa tahu nanti pengen dibuka lagi kan kan jadi berasa jadi kelihatan kayak bagus gitu nah di pinggir-pinggir aja dikit ini lemnya kuat jadi tenang aman-aman-aman dan hati-hati teman-teman kalau ngelam siapa tahu nggak nyadar ngelam kameranya jadi ya perhatiin aja kamera ada gimana sama flashlightnya juga kelihat-lihat atau ikut kelem jadi ntar enggak kelihatan gitu anita pasang ujung-ujungnya dipencet ya dipijit-pijit biar ngerekat agak kuat dan rapat gitu nah dijepit aja ini enggak mesti penjepit kayak gini penjepit pakaian juga boleh aja sih kayak gitu di jepit terus tunggu sekitar ya tujuh menit-tujuh menit sampai sepuluh menit nggak terlalu lama semuanya lebih lama lebih bagus tapi saya nggak sabar jadi jenitan kayaknya udah ini ditungguin aja set 7 menit kemudian atau sepuluh menit kemudian kayaknya ini udah merekat kuat terus ada sisa-sisa di luar kan itu di jadi kayak giniin aja tadi apa namanya Oke itu pasang antena kabel antenanya ini sebenarnya dicoba dulu aja sebelum ngelem lagi casingnya yang belakang sebaiknya dicoba dulu aja siapa tahu ada apa-apa gitu kan jadi sebaiknya kita coba dulu ini bisa nyala kok ini masangin koneksi ke touchscreennya ke motherboard yang bagian atas motherboard motherboard kekelihatan semua kursor tau sip touchscreen kepasang lebih bisa kita tes dulu sebelum dilem nah ini udah pisahkan ya coba ya passwordnya sip itu udah lancarkan kamera Oke semua semua wilayah semua posisi di layarnya juga oke jadi koneksi ke-kelel touch screen dan motherboardnya udah oke ini kita udah ngemasang ulang itu masangin speaker ini ada beberapa bau sebenarnya tapi teman-teman bisa ingat sih kalau ini mah nggak terlalu susah sip satu lagi oke terus pasangin koneksi dikuatin soket ya namanya ya sip nah antena udah kepasang sama itu juga ada konektor ke baterai sebelumnya tadi ya konektor ke baterai sama ke speaker sama kanten itu berdeketan yang bagian bawah terus konektor motherboardnya juga dipasangin lagi baut-baut yang konek ke motherboard HPnya nah yang ini sebenarnya nggak wajib dibuka sih cuman saya iseng aja pengen buka sip setelah itu masangin yang casing bagian belakang dilem dulu ini teman-teman sebenarnya dibersihin sebelumnya dibersihin dulu gitu soalnya disini juga banyak sisa-sisa lem jadi teman-teman bersihin juga yang ini dalamnya juga dikit di pinggir-pinggir aja hati-hati lem lubang buat kamera sip ya ini ditunggu nya nggak usah terlalu lama sih kemarin 5 menitan pas udah ditempelin sip disitu ada beberapa soket jadi pastiin rapat gitu pas kena ke soket lebang-lebang soket soket yep gitu sip dipijat-pijat dikit oke tunggu beberapa menit 5 menitan lah sip udah belum terlalu kering sebenarnya tapi udah bisa dipasang nah ini kita tinggal pasangin konektor sidik jari ke motherboard nah yang berdekatan sama konektor ke touchscreen nah disitu sip satu baut lagi dan selesai deh tinggal dikuatin simpel kan ya iya keliatannya simpel tapi sebenarnya di belakang banyak drama drama tuh ini tinggal dikuatin teman-teman sebenarnya juga disini bisa dilem cuman saya nggak ngelam jadi siapa tahu ada apa-apa jadi bisa dibuka kembali dengan mudah gitu kalau teman-teman pengen bisa saja habis itu terakhir pasangin SIM card sama micro SD sip tidak dapat-dapatin aja semuanya dan kayak gini terus kita hidup nah ini yang layar sebelumnya sip let's try to turn it on for the first time ini baterainya mau habis soalnya ya udah kayak gini Honor 7a ya nih apa skimpin karena udah dicoba semuanya jadi sebenarnya nggak terlalu banyak dicoba sih ya soalnya udah insyaallah udah bener semua sip mantep saya pikir kayak gini teman-teman videonya semoga bermanfaat yeay berhasil bye bye subscribe 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 Terima kasih.